Halo teman-teman, Assalamualaikum, ketemu lagi di Cerahin Project, ini singkat aja ngobrol siapa yang gak kenal kakak satu-satu ini. Siapa? Mbak Marcella Efe. Halo. Alhamdulillah, Cerahin nyebu, kita sama-sama senang, sama bersyukur. Belum, belum. Baru nanti keputusannya kalau udah sampe tutup layar. Soalnya 2,5 juta ya. Amin, amin, amin. Nah, di Cerahin Project ini saya cuma punya 2 pertanyaan ke Kak Cela, teman-teman di luar sana. Pesannya apa buat teman-teman yang lagi berjuang? Buat yang lagi berjuang, pertama kalau udah dimulai, bertahan. Itu fase menurut aku yang fase lumayan sulit karena mulai itu satu hal, tapi bertahan dalam posisi survive-nya itu lain hal. Dan bertahannya itu agak pasti lebih panjang daripada proses untuk... Dan siapa orang punya cerita masing-masing, jadi gak boleh compare? Gak bisa, gak bisa dibandingin karena jalurnya berbeda, kosenya berbeda, jatahnya berbeda, kapasitas kita berbeda. Jadi nikmatin perjalanannya aja. Enjoy the process. Oke, pertanyaan kedua, sekaligus terakhir. Buat teman-teman yang lagi mau berjuang berkarya di industri kreatif, optimis, pesimis, dan kenapa? Optimis, pesimis, dan kenapa gimana? Gini, mungkin kalau misalkan optimis kenapa, kalau pun pesimis juga kenapa. Nah, jadi kan sekarang era industri kreatif lagi booming di Indonesia, orang berkarya bikin macem-macem gitu. Nah, menurut Mbak Cella kan sudah ambil berkarya dialog kreatif. Nah, pesannya, optimis atau pesimis tentang industri kreatif di Indonesia? Pesimis kalau orang-orangnya cuma mengandalkan apa yang sedang tren, apa yang ada, dan melakukan yang sekadarnya. Optimis kalau setiap individu dari kita berusaha menggali potensi nasibasi, dan berusaha menjadi manfaat untuk sekitarnya orang terdekat dulu lah. Kalau banyak seratus, seribu, sejuta, dan miliaran orang melakukan hal itu, yang nggak usah, semuanya bikin hal besar, semuanya bikin hal kecil, 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 kecil. Tapi banyak, menurut aku disitu perubahan. Oke, itu aja. Singkat, sukses terus kita duain Mbak Cecel, makin hebat dengan karya-karyanya, makin bisa berdampak buat semua orang, dan makin baik di segala aspek. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye.